Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua Kelas 11, semua jurusan Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah SWT Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Kompetisi dalam kebaikan Silahkan kalian lihat dan simak Sebelum kita memulai materi ini Marilah kita bersama-sama membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi Rabbah Wabilislami dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Rabbi zirni ilma wa rizukni fahmah Pertemuan ketiga Kompetisi dalam kebaikan Sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Kemudian pembelajaran Setelah siswa mempelajari materi ini diharapkan 1. Membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf 2. Menyebutkan arti Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 3. Menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Sesuai dengan tajwid Dan makhrajul huruf 4. Mendemontrasikan hafalan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Sesuai dengan tajwid Dan makhrajul huruf 5. Menampilkan contoh kompetisi Dalam kebaikan berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Pengertian kompetisi dalam kebaikan Yaitu berlomba-lomba untuk senantiasa melaksanakan kebaikan Atau fastabikul khairat Surat terkait dengan kompetisi dalam kebaikan Yaitu Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Baiklah ibu akan membacakan surat ini Perhatikan baik-baik dan simak A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa anzalna ilayka alkitab Bilhaqi musaddiqan lima Bayna yadayhi Musaddiqan lima Bayna yadayhi Minal kitab Wa muhayminan alayhi Fahkum baynahum Bima anzalallah Bima anzalallah Wala tatabi ahwahahum Amma jaa'aka minal haq Likullin ja'alna minkum shira'atan wa minhaja Walau shaa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan Walakil yabluwakum Fima atakum Fima atakum Fasta biqul khairat Ila Allahi maraji'ukum jami'an Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi Takhtalifun Sadakallahu'l-azim Arti surah Al-Ma'idah ayat 48 Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran Kepadamu Muhammad Dengan membawa kebenaran Yang membenarkan kitab-kitab Yang diturunkan sebelumnya Dan menjaganya Maka putuskanlah perkara mereka Menurut apa yang diturunkan Allah Dan janganlah engkau mengikuti Keinginan mereka Dengan meninggalkan kebenaran Yang telah datang kepadamu Untuk setiap umat Di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang Kalau Allah menghendaki Nisaya kamu dijadikannya Satu umat saja Tetapi Allah hendak menguji kamu Terhadap karunia Yang telah diberikannya kepadamu Maka berlomba-lomba lah Berbuat kebajikan Hanya kepada Allah Kamu semua kembali Lalu diberitahukannya kepadamu Terhadap apa yang dahulu Kamu perselisihkan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Kandungan isi Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan membawa kebenaran Dan membenarkan kitab-kitab Yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya Dua Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Agar memutuskan perkara Menurut Al-Quran Dan tidak mengikuti Hawa nafsu Sehingga meninggalkan kebenaran Tiga Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan bahwa Setiap kaum diberikan Aturan atau syariat Empat Al-Quran mempunyai Kedudukan yang sangat tinggi Lima Perintah agar setiap orang Berlomba-lomba Dalam kebaikan Hadis terkait dengan Kompetisi dalam kebaikan Sabda Nabi Meskipun hanya menyambut Saudaramu dengan senyuman Hadis riwayat muslim Demikianlah materi Pertemuan ketiga ini Kita akhiri dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!